Intro Oke balik lagi masih di Kopi Viral Ini waktunya kita sekarang pengen ngobrol-ngobrol ya Dan sekarang kita sedang ada tamu yang lagi viral juga Seperti apa sih kasusnya yang lagi viral? Kita lihat dulu ini ada fakta visualnya Gonjang-ganjing kistru rumah tangga Jen Salimar dan Arsyawijaya Sampai detik ini masih menjadi sorotan publik Sungguh begitu disayangkan pernikahan Jen Salimar dan Arsyawijaya Nyatanya hanya seumur jagung Sembilan bulan saja hancur lebur Bahtera rumah tangga yang dimulai pada 20 Februari 2020 silam Akan tinggal kenangan Jen Salimar siap melayangkan gugatan cerai kepada Arsyawijaya Apalagi kini fakta mengejutkan baru terkuak Bahwa pernikahan yang dijalani oleh Arsyawijaya dan Jen pun Hanya di atas tangan alias kawin siri Tapi siapa sangka fakta ini ternyata tidak disadari oleh Jen sendiri Pihak KUA Kerawang pun kian membeberkan informasi terkait fakta tersebut Buku nikah itu memang cuma formalitas doang Simbolis doang Karena memang dikasih tahu karena waktunya mepet Jadi ini buku nikahnya ini simbolis dulu ya Karena masih diurus gitu Tapi saya gak nyangka bahwa dokumennya dia ternyata yang bermasalah gitu Dia selalu beralasan bahwa dokumen pernikahan itu belum bisa diambil Karena dokumen saya gak lengkap Dia selalu mengatakan gitu Dia selalu berkilahnya begitu Sudah hadir sekarang diensya limar saatnya kita masuk ke segmen curhatan viral Kak Jen sehat ya Jujur ya Jen pas denger berita bahwa lu dinyatakan hilang itu gue sempet panik loh Semua temen-temen Semua langsung ini Jen beneran kemana sih gitu kan Aku sampe nyariin kamu tau Oh iya itu kan lupa Aku kan kayak kamu kan Aku khawatir Tapi seneng bahwa ternyata Jen baik-baik aja Walaupun juga di sisi lain kita juga ikut prihatin Karena ternyata memang akhirnya terkuat Karena kemarin dinyatakan hilang itulah akhirnya terbongkar nih Masalah rumah tangga yang sedang harus dihadapi sama Jen Tanggapannya tentang tadi itu bahwa Gimana ya Kalau orang bilang tuh ada Apakah ini dalam tanda petik tertipu Karena disini tulisannya merasa tertipu Jen syalimar gugat cerai suami Eh ternyata pernikahan belum terdaftar Tuh Benarkah artikel ini Jadi sebenarnya gini kak Yang namanya Ini aku Aku belum pernah cerita Secara detail gitu ya Tapi Kalau ditarik mundur awal mula permasalahannya itu Gak fair kalau hanya ditarik mundur sebulan ke belakang Sebenarnya permasalahan ini muncul justru Di bulan-bulan awal setelah pernikahan tuh Sudah mulai bermunculan Dan akhirnya karena setelah sekian lama Berada dalam satu lingkungan pernikahan Yang menurut aku ya Kurang sehat Jadi aku selalu mencari Bagaimana caranya untuk bisa Setidaknya memformulasikan lah Ini mau dibawanya kemana sih arahnya Gitu loh Karena komunikasi aja tuh Gak ada Kita tinggal satu rumah Hanya berdua Komunikasi tapi bisa dihitung pakai jari Itu kan udah gak sehat Usia pernikahan kamu berapa lama sih? Kalau menikah secara agamanya Dari Oktober tahun lalu Tapi menikah resminya itu Februari Menikah resmi? Iya Maksudnya secara negara tuh Jadi resmi tapi belum terdaftarnya Agak membingungkan sih Jane Jujur aku juga bingung sebenarnya ya Karena menurut aku itu mungkin Kuasa hukum yang lebih bisa Menjelaskan secara detail Tapi Kalau berbicara mengenai kronologisnya adalah Sejak awal mengurus Segala macam dokumen pernikahan itu Kan aku ngurus di Jakarta Karena pindah Karena mengurus Numpang nikah ya Numpang nikah Nah awal mulanya itu kan Kita tadinya mau menikahnya itu di Bandung Tadinya Undangan sudah dibuat di Bandung Sudah clear semuanya Ternyata dua minggu sebelum hari H Dia memindahkan acara Supaya di Kerawang aja Katanya gitu Dengan alasan? Dengan alasan Mobile-nya lebih dekat Jadi keluarga gak perlu jauh-jauh Itu kan hari biasa Itu kan hari Kamis Kalau gak salah Jadi supaya keluarga juga gak ribet Harus nginep lagi Kalau di Bandung kan Otomatis harus nginep gitu Tapi kalau di Kerawang itu bisa lebih Dekat mobilnya Terus juga Apa Dia itu perhitungannya adalah Karena tempoh hari Dia ada Ada temannya di Kerawang itu yang Ya istilahnya Apa ya Lagi mau ada urusan kerjaan lah Oh sekali ya Tapi sekarang pernikahan kamu tercatat gak? Di KUA si Kerawang Karena kan nikahnya di Kerawang Jadi waktu ngurus-ngurus Apa Segala macam dokumen ini Dokumenku udah lengkap semua Aku serahin ke dia Aku serahin ke dia Iya kan Karena yang mengurus di Kerawang itu Adalah saudaranya temannya itu Nah karena waktunya mepet Hanya dua minggu Jadi yaudah deh Karena sudah mendekati hari H Waktu itu Ini kendalanya hanya tinggal di KTP Karena KTPnya dia Statusnya itu masih menikah Belum duda Gitu loh Itu Akad masalahannya disitu Gitu kan Sementara Apa Karena Karena aku pribadi Sudah menyerahkan semua dokumenku ke dia Jadi Ya aku kan ngurus-ngurus yang lain juga Kak Ngurus Apa Segala macam persiapan juga Terus api pada akhirnya kamu tahu Kalau pernikahan kamu tidak tercatat Baru tahu Baru tahu Lalu kamu yang megang foto di buku pernikahan Itu formalitas Jadi belum menerima buku nikah yang Sesungguhnya itu belum ada di J Ini berbagi aja ya Aku kan Biasanya kalau nikah kita ngurus dulu Makanya biasanya satu bulan sebelumnya atau dua minggu Ya biasalah numpang pernikahan ada promulir namanya sempat Itu diisi semuanya Kalau kita keterangannya apa Nah nanti Untuk apa Supaya di hari nanti setelah akad itu suratnya udah jadi Gitu 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 Vicky tahu banget ya Tahu banget Sebar salah ya tahu sekarang Gak tahu Pengalaman Pengalaman cuy Kan guru yang terbaik Itu dia Cuma Jane ini juga akhirnya menimbulkan tanda tanya Bahwa kalau Berarti kan sebenarnya Sah dong Tapi kenapa ada artikel ini Takut dianggap berzina Jane Shalimar pilih tinggalkan suami Aku ditalak oleh beliau itu Sejak Pokoknya terakhir talak ketiga kalinya itu bulan Oktober Oh sudah jatuh talak tiga kali Berarti secara agama memang sudah Berarti secara agama sudah bercerai Nah Aku itu orangnya semuanya itu Melalui pemikiran yang panjang Dan aku selalu Mencari tahu Ini dari sisi agama seperti apa Dari sisi krowda seperti apa Gitu kan Dan aku selalu bertanya Setahu aku Sepemahaman aku ya Kalau sudah tiga kali ditalak itu kan Sudah tidak boleh lagi tinggal semua Harus Apa Harus sama-sama nikah dulu Baru bisa Cerai dulu Baru bisa kembali lagi Katanya sih begitu Sepemahaman aku Nah karena aku belum pernah mengalami Apa Hal seperti itu Jadi aku memutuskan Yaudah lah Aku di Jakarta aja So all this while I was in Jakarta Aku tidak pernah kembali ke Bandung Jadi bila kamu hilang Tiba-tiba itu enggak bener ya No Kampur apa enggak ya Karena aku pernah sekali Apa Kembali ke Bandung Tapi hanya untuk Membicarakan tentang Ini mau digimanain Oke Harapannya sendiri sebenarnya Jen maunya gimana Apakah tetap mau bersama Sempat ada terpikir seperti itu Di awal-awal Karena memang selama ini Selalu aku yang mengalah Aku yang pulang ke sana Aku yang meminta maaf Ya Yang manusiawi ya Aku hanya manusia yang Yang mungkin Banyak melakukan kesalahan Belum sempurna menjadi seorang istri Tapi aku selalu berusaha Untuk bisa merubah itu Tapi Kalau kita berada di dalam situasi Yang itu tadi Pernikahan yang tidak sehat Dan ini adalah kejadian yang berulang Sudah berulang-ulang sekian kali Dan sudah tidak ada Sudah tidak ada kenyamanan di situ Ya Aku juga merasa Dengan dia mengatakan ke media Bahwa Aku ini menghilang lah Aku ini Melakukan hal-hal yang dituduhkan sama dia Sementara itu tidak ada bukti Sama sekali gitu Dia hanya mengatakan Berdasarkan asumsi Berdasarkan kecurigaannya Tapi tanpa disertai bukti Itu nyakitin hati Belum lagi Dia menyudutkan aku di sosial media Sementara dia berteman dengan Teman-teman aku juga Di situ Jadi Status-status yang ditulis sama dia Yang menjatuhkan Atau mendegradasi harga diri aku Itu dia tidak pikirin Tapi justru orang-orang Kayak Ya kayak Vicky Kayak Teteh Apa Kak Indra Kak Mel Yang justru nelfon pertama kali Untuk nanya Ayo oke Karena aku tidak tahu Karena sebetulnya bisa seperti itu ya Harusnya Itu dia Kalau memang dari awal dia pun Ada keinginan untuk mempertahankan Tidak gitu caranya Kak Kita perempuan gitu Kita pulang ke rumah Orang tua kita Karena kita sudah tidak diinginkan lah Di sana Gitu kan Kita mencari Solusi bagaimana Supaya keadaan ini bisa diperbaiki Tapi itu kan harus Perjuangannya harus dari dua arah Dua orang ini Gak bisa kamu sendiri Gak bisa aku sendiri Sementara aku selama Menunggu di rumah Berharapnya dia akan datang menjemput Atau setidaknya Ngomong lah Sama keluarga besar aku Gitu ya Dia punya nomor omku semua Nanya ini Saya harus gimana Itu dia gak dilakukan Jadi buat apa Poinnya Saya Diburuk-burukkan Di sosial media Dia mau Memposisikan dirinya Sebagai orang yang Tersakiti dan terzolimi Sementara Aku ini Nasibnya gimana Gitu Anakku juga kan Ya Jujur Salah satu akar permasalahan Yang kita hadapi selama ini Adalah Karena dia tidak Tidak ada keinginan Untuk Dekat sama anak Dekat sama Zari Kok Jen bisa bilang begitu Kenapa? Emang dari keseharian? Ya Bener-bener Semua itu Yang aku alami gitu ya Itu di luar ekspektasi Aku Aku Bukannya ekspektasi aku Dia akan bagaimana Enggak Tapi Waktu di awal-awal Dia dekat sama Zarno You know Zarno Dia gampang dekat sama siapa aja Bahkan waktu Dia mengajak menikah pun Aku minta izinnya sama Zarno Terus begitu Zarno bilang He's okay He's a good guy I like him Ya udah Gitu Tapi begitu menikah Berubah Berubah Aku harus berjauhan sama Zarno Karena Aku Istilahnya Ya aku mengikut suami dong Ke Bandung gitu kan Zarno mau gak mau harus di Jakarta Karena dia masih sekolah Emang gak ikut sama Zarno? Zarno masih sekolah Jadi Setiap Kenapa aku bisa mengatakan Dia itu Enggak Enggak dekat sama Zarno Karena Seperti misalnya Kalau misalnya ketemu gitu ya Kita kan ketemu otomatis jarang Sekalinya ketemu Waktu itu Pas Aku ke Jakarta Aku kontak Zarno nyusul mama ya Waktu itu ada Aku ada shooting Zarno nyusul Dia dengan Cerianya gitu Nunggu Hai ma Hai pa Tapi Tatapannya cuma nih Gak diajak ngobrol Duduk bersebelahan gini Tapi Asik aja sama handphone Zarno meriang orangnya Iya Aku tau Can you imagine Zarno tuh sampe yang Bingung Mau ngapain Seperti diberlakukan Seperti orang asing Iya Seperti ada di artikel ini ya Jen Shalimar sebut anaknya Diberlakukan Mau dimanapun gitu loh Dia alasannya Katanya Karena Ya kamu kalau sama Zarno Ngomongnya bahasa Inggris Dari kecil Saya selalu ngomong bahasa Inggris Zarno juga kalau ngobrol sama kita Sekarang-sekarang ngomong bahasa Indonesia kok Jangan dijadiin alasan Dan dia juga Dia menunjukkan sekali ketidaksukaannya sama Zarno Itu yang bikin berat kamu Berat Dimana caranya Sayang sama suami juga Tapi kan anak adalah Dari daging kita Kak, can you imagine Saya meluk Zarno Karena sudah lama gak ketemu Meluk dia Nyium dia Apa Manjain dia Itu marah Marah Suami marah Dengan alasan I don't know Dia bisa marah Marahnya karena mungkin Jangan terlalu memanjakan anak Atau apa alasannya Itu bukan memanjakan dong Maksudnya itu kan Ya Apa Ibu sama anak Dia gak ngomong itu alasannya Kenapa Ya kayak misalnya Zarno Mau makan apa lagi Udah Makan aja Dia tuh mengatakannya Kamu gak pernah Tawarin saya gitu I don't get it This is my son What do you expect Sementara Aku aja berusaha Tapi pada saat kalian baru deket Sama sekali tidak seperti itu Jadi begitu kalian menikah Aku kaget Bener-bener melihat perubahannya Bener-bener kaget Tapi ya itu tadi Aku selalu berpikir positif gitu ya Mungkin Mungkin dia belum terbiasa Atau mungkin Ya aku selalu berpikir positif lah Tapi sempat berbincang Berharap dia akan berubah Untuk membahas dengan anak Tentang suami itu pernah Ke Zarno Ke Zarno Pernah sekali Waktu Zarno Terakhir Datang ke Bandung Itu pun aku yang suruh dia nyusul Dia datang sama Saudaraku Dianterin Terus Baru dia datang hari itu Aku udah ngomong Sama Sama Aku udah wanti-wanti begitu Sampai di wanti-wanti Sampai di wanti-wanti Jen maaf Jen Ini juga ada satu Selain anak juga ada yang gak enak juga nih Kamu baca artikelnya deh Mungkin kamu bisa Clarifikasi juga Suami sebut Bukan Jen ya Tapi keluarga Jen Shalimar Itu misteri Nah ini yang membuat Keluarga 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 mama itu kan di Jakarta Keluarga papa banyak di Bandung Itu yang membuat keluarga mama itu Merasa tersakiti dengan kata-katanya Merasa tersinggung Misterius musuhnya seperti apa ya? Jujur aku juga gak ngerti kak maksudnya apa Aku gak ngerti gitu Karena ini semua tuh Kayak buat aku gitu ya Kok bertubi-tubi gitu Kenapa kok dia bisa mengatakan hal-hal seperti ini Kalau dia mengatakan keluarga aku misterius Lah yang datang ke nikahan kita tempoh hari Siapa? Siapa dong? Tapi kalau Jen mah aku tahu keluarga besar Kan dulu rumahnya di Sleepy belakang gereja Kan dulu pernah nganterin kamu juga Temu almarhum mama Terus almarhum Tante Nopi Ya kan kita pernah makan bareng Dia deket sama keluarga lu Sempet deket sama Jen dulu Keluarga Setiap ada perempuan datang kesini Pasti ada histori sama lu ya Dan gue bang Kalau gitu next lah Dari moda kita keluar budget untuk minta tamu Lu aja yang cerita soal siapa-siapa Aduh Jen luar biasa sih Kita kan juga mengikuti perjalanan kehidupan Ceritanya Jen dari dulu Mohon maaf ya Jennya Memang banyak sekali naik turunnya Yang harus dilawati ketika berhubungan rumah tangga Dan banyak hal lah gitu ya Tapi pada saat ini ketika diuji kembali nih Dalam pernikahan Harapannya Jen tuh maunya apa sih kali ini? Sama seperti yang lain ya Apalagi yang memiliki rumah tangga Siapa sih yang mau cerai ya Tapi Kalau memang Terlalu banyak Terlalu banyak hal buruk yang ada di dalam situ Dalam satu pernikahan Dan kita tidak lagi kuat bisa Untuk bisa mengangkat Ya mau tidak mau harus kita lepas Karena apa Imbasnya tuh tidak hanya ke kita aja Tapi ke anak Ke keluarga besar Jadi Orang mau menjudge seperti apa silahkan Aku juga mengakui Sebagai manusia Aku banyak kekurangan Tapi kembali lagi You have no idea what I've been through Nita nangis Jen yang cerita Kenapa Nita nangis Kenapa 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 Aku mengalami hal yang sama Seperti Jen gitu kan Semper Jauh juga dari anak Dan itu Belum terintimidasi secara psikis Gak etak Berat sekali gitu Jadi aku bisa Sangat bisa merasakan Apa yang Dirasakan oleh Jen saat ini Dan aku yakin Jen wanita kuat Bisa menghadapi Cobaan ini Sabar Nita jangan sedih Nita sekarang ada aku Kalau apa-apa Nita bisa cerita Sama aku Eh udah mau Kawit lu Ya kan bersama Abis itu Nenek Kamu Dapatnya malah Cinta penelope Ini sama Cinta penelope Dia nyariin juga Ini ya Mungkin Dia nyariin Bila aku ngantrin Dia syuting Habis itu Makan di warteg Langsung Nganterin Slippy Deket banget Dikejar mulu Eh dapetnya Cinta penelope Rumit 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 Bukan keputusan yang sulit Untuk seorang ibu Antara Suami baru Yang kita juga kasihi Dan juga anak Yang pastinya juga adalah Belahan hati kita Jiwa kita Semua-semuanya Oke kita akan balik lagi Nanti kalau gue lagi bersama dengan Janisya Alimar Tampaknya Kau bih Kau bih Kau bih Kau bih